Israel dalam siaga tinggi saat merayakan Yom Kippur atau hari penebusan dosa pada Jumat, 11 Oktober 2024. Pasalnya, bersamaan dengan perayaan itu, pasukan perlawanan di Lebanon meluncurkan ratusan proyektil. Pasukan pendudukan terus melanjutkan operasi tempur di Lebanon dan Gaza meski tengah merayakan Yom Kippur. Di tengah memanasnya situasi saat ini, Israel mendesak penduduk untuk menggunakan sistem peringatan khusus. Himbawan ini diungkapkan oleh Komando Front dalam negeri pasukan pertahanan Israel. Pasalnya, lebih dari 120 roket ditembakkan ke Israel pada jam-jam pertama hari raya tersebut. Namun, militer Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal. Dikutip dari The Times of Israel, beberapa proyektil yang lolos dari iron dome jatuh di area terbuka. Hal itu memicu kebakaran di sejumlah titik. Meski demikian, tak ada laporan korban luka yang disebabkan oleh gerudal tersebut. diketahui, hari itu juga menandai periode introspeksi saat negara merenungkan tahun penuh kesakitan dan penderitaan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati